pertama kita aktifkan dulu xampp nya kita klik start pada apache dan mysql setelah semua dalam kondisi start kita masuk ke browser untuk browser kita bisa menggunakan semua browser opera, chrome, atau firefox setelah kita masuk ke browser kemudian pada tab alamat kita ketik localhost garis meeting php myadmin kita enter, ini tampilannya php myadmin dalam browser untuk membuat sebuah database baru kita masuk ke home, kemudian kita klik tab database pada kolom klik database kita membuat database baru kita ketikkan disini judulnya disini kita menggunakan contohnya perpustakaan kemudian kita klik tombol klik akan terketerangan bahwa database perpustakaan tugas has been created ini berarti database nya sudah berhasil dibuat ya sekarang tahap selanjutnya kita membuat tabel tabelnya dari isi database tersebut kita klik di bagian create data tabel pada tab name kita isikan nama tabelnya yang pertama saya buat adalah tabel anggota kemudian kita isikan berapa jumlah kolom yang kita inginkan disini saya membuat 4 kolom kemudian kita klik go ya tunggu loading nya ya ini tampilannya terdiri dari 4 kolom ya atas adalah kolom pertama selanjutnya kita memasukkan nama dari setiap kolom kolomnya yang pertama adalah id anggota kita pilih tipe nya untuk tipe saya pilih varchar ya kemudian panjangnya 10 dan kita jadikan id anggota sebagai primary key selanjutnya adalah nama anggota varchar juga panjangnya 30 selanjutnya adalah alamat tipenya varchar panjangnya 30 dan yang terakhir adalah nomor telepon tipenya masih sama varchar panjangnya 13 setelah itu kita klik save terlihat ya tabel 1 sudah kita berhasil kita buat tabel anggota kemudian kita buat tabel selanjutnya untuk prosesnya sama di awal kita menentukan nama tabelnya kemudian kita tentukan jumlah kolomnya berapa yang kedua adalah tabel buku berjumlah 6 kolom kemudian kita klik go ya ini tampilannya seperti tadi sama persis seperti tabel anggota tinggal sekarang kita masukkan nama-namanya tipe udah kita tentukan mana yang menjadi primary key nya prosesnya semua sama ketika kita membuat tabel anggota ya ya untuk primary key nya di tabel buku ini ini adalah kode buku yang kedua adalah judul 1,2,3,4,5,6 ada 6 kolom ya kode buku, judul buku, pengarang, penerbit kemudian tahun kita lihat tahun penerbitannya dan yang terakhir adalah stop setelah semua terisi kita simpan dengan mengklik tombol save ya tabel buku berhasil kita buat lalu kita lanjutkan membuat tabel-tabel berikutnya sampai kita membuat tabel 4 buat tabel yang akan saya gunakan disini untuk prosesnya sama pertama kita ketikan nama kemudian kita klik ketik jubah kolomnya kemudian kita go posisinya sama ya selamat menikmati Terima kasih. 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 Setelah semua kita isi. Yang terakhir adalah kita melakukan export. Kita klik tab export. Kemudian formatnya. Kemudian formatnya. SQL. Kemudian kita klik go. Di pojok kanan tas ada keterangan. Bahwa database-nya sudah tersiman. Kita buka folder-nya. Kemudian kita pindahkan hasil export-nya ke tempat yang mudah kita cari. Jadi ketika kita menggunakan bisa langsung ketemu. Sudah tersimpan di dalam folder-nya yang kita buat. Terima kasih. Demikian adalah tutorial pembuatan database. Dengan menggunakan phpMyAdmin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.